Wah, dari mana, Kang? Habis belanja, Bang. Habis belanja? Iya. Oke, Kang. Tiap hari kan belanja, nambahin. Oh, tiap hari? Iya. Habis tiap hari belanjanya, kalau jualan kayak gini. Ini, saya beli Mika nih. Mika yang bening, yang ukuran 4. 4 GS nih namanya. Ini harganya, gimana tokonya, Bang? Ada yang Rp18.000, ada juga yang Rp20.000. Kalau ini, saya beli yang Rp18.000. Terus, ini ada mentega, yang ini kayaknya mereknya si Mas. Setengah kilo. Ini setengah kilo, harganya Rp11.000. Terus, ada susu. Susu mau bebas merk ya? Bebas. Gimana ada, saya juga bilang ada yang di toko aja. Terus, meses, ini seperempat, kayaknya saya cuma nambahin doang. Masih ada toppingnya. Oh, ini udah banyak topping-topping ini? Ini apa nih? Ini kacang nih. Seperempatnya, disini Rp8.000. Rp8.000. Oke, lanjut, Pak. Terus, gula pasir Rp8.500.000. Saya beli setengah kilo. Kalau satu kilo, Rp17.000. Ini terigu nih. Terigunya merek Segitiga. Saya beli dua kilo. Di sini, satu kilonya Rp10.000. Oke. Ini lanjut, gimana nih? Nah, setelah ini kita bikin adonan. Oh, bikin adonan? Iya. Oke, Bang. Ini, Bang. Sekarang kita buat dulu adonannya. Ini buat adonan takaran satu kilo, Bang. Oh, ini satu kilo? Iya. Airnya pakai 500 ml, Bang. 500 ml? Iya. Nah, sekarang kita masukin dulu terigunya ke dalam air. Ini dimasukin semua nih, Bang? Iya, satu kilo di semuanya dimasukin. Nah, terus kita aduk, Bang. Nah, ini. Ini apa nih? Ini pentongan, Bang. Enggak, Bang. Ini buat ngaduk, Bang. Pernah kalau peduk. Ini buat aduknya, Bang. Oh, ini bikin atau beli itu? Ini bikin, Bang. Saya bikin kayak gini, soalnya biar kuat. Pakai centong kayak gini juga bisa. Nih, kayak centong biasa. Cuman, kurang tenaganya, Bang. Bek soalnya, kan? Jadi, itu bikin? Iya, bikin khusus. Wah, kreatif nih, Bang. Bang, kita aduk-aduk. Pertama, pelan aja, Bang. Soalnya, airnya muncrat-muncrat. Kalau bikin adonannya, jangan terlalu encer, Bang. Harus kental, soalnya nanti diaduknya. Kalau encer, belepotan, muncrat-muncrat. Kalau kurang air, kekentelan, tambahin dikit-dikit, Bang. Ini tambahin lagi air? Iya. Tadi kan 500 mili. Iya. Cuman, kalau kekentelan, susah ngeduknya. Tambahin dikit. Tambahin dikit lagi, Bang. Aduknya harus benar-benar kalis, Bang. Soalnya, kalau nggak kalis, gagal nanti. Oh, jadi harus benar-benar kalis? Iya. Kalis itu kayak gimana, Bang? Lalu sampai rata, lembut. Cara ngaduknya begini. Ini kira-kira berapa menit itu ngaduknya? Ya, kalau untuk pemula, 10 sampai 15 menit lah. 10 sampai 15 menit ngaduknya? Gimana kekuatan tenaganya? Kalau makin kenceng, makin bagus, makin cepat? Oh, jadi harus benar-benar kalis, halus gitu. Berat, Bang. Ini, kalau yang belum biasa. Pasti pergelangan tangan itu sakit. Tapi, kalau pakai mesin gimana, Bang? Pakai mesin bisa, cuman hasilnya kurang maksimal. Pakai mixer gitu? Iya, kalau pakai mixer, Bang. Jadi harus pakai manual begini? Iya, lebih bagus. Bisa itu juga, cuman hasilnya nggak sebagus. Diaduk manual kayak gini. Apalagi kalau pakai, pakai kayu kayak gini. Kuat. Berarti ini harus sampai lembut, sampai kalis, Bang? Iya. Oke, Bang. Nih, Bang. Kalau udah lumayan kalis kayak gini. Terus kita tambahin gula. Ini udah jadi bertiadunya? Belum, Bang. Oh, belum. Ini baru 50 persen lah. Ini belum pakai apa-apa. Cuman terigu sama air doang. Ini kalau udah kalis kayak gini. Iya. Udah nggak kayak adonan terigu gini, kering. Terus kita masukin gula, Bang. Nah, untuk takaran adonan 1 kilo, kita pakai gulanya 5 sendok makan, Bang. 1 kilo terigu. Terigu. Terus kita aduk lagi. Sampai rata, Bang, gulanya. Oke, Bang. Ini kunci adonan kayak gini. Kuncinya ada di adonan awal, Bang. Adonannya kalau kental, hasilnya pasti bagus. Kalau encer, adonannya kurang bagus, Bang. Jadi ini adonan awal kental dulu, Bang? Iya, harus kental kalau kuncinya. Nggak bisa kalau langsung encer, Bang. Kenapa tuh kalau langsung encer, gimana, Bang? Kalau langsung encer, terigunya jadi nggak kalis. Nggak gali. Nggak gembang hasilnya, Bang. Iya. Nah, terus kita masukin, Bang. 1 kilo, strornya 1. Strornya 1? Iya. Terus kita aduk lagi, Bang. Oh iya, Bang. Sebelumnya dengan Bang siapa ini? Dengan Bang Jana. Bang Jana. Nih, Bang. Tuh. Kalau tandanya adonannya bagus, nanti dari adonannya ini timbul gelembung-gelembung, Bang. Dari bawah. Timbul gimana, Bang? Dari bawah ke atas? Iya. Nih. Tau kan? Kayak gitu, Bang. Kalau itu adonannya berarti bagus. Berarti udah jadi ini? Iya. Kita kuncinya ada di adonan yang kental sama ngaduknya yang full power, Bang. Semuanya udah rata, Bang. Udah kalis. Kita tambahin air. Tambahin lagi air? Iya. Itu gimana itu, Bang? 100 ml. 100 ml? Iya, 1 gelas. Sampai aduk lagi sampai adonannya kalis. Sampai airnya itu nggak misah-misah. Ini kan masih misah tuh air sama terigunya. Pokoknya sampai kalis. Intinya harus benar-benar ya, Bang. Supaya hasilnya maksimal. Iya. Nih, kalau udah kayak gini tambahin air lagi, Bang. Tambahin lagi? Iya. Sekarang, karena ini adonannya udah agak encer, kita ganti aja pakai ini. Ini emang buat jualan sekarang, Bang? Iya, buat jualan hari ini, sekarang. Tiap hari jualan? Jualan. Libur. Libur. Tiap hari jualan, Bang. Libur kalau lagi pengen main aja, ya, Bang. Mungkin juga masih ini, Bang. Bujangan. Oh. Mau masih bujangan? Iya, Bang. Wah, hebat. Rajin banget. Tadinya sebelum jualan ini, emang apaan, Bang, terakhir kerja? Saya ngikut orang, Bang. Di ini. Jualan meramak bangka. Ini juga resepnya resep, Bang, nggak, Bang? Oh. Jadi emang dapet resep? Iya. Kerja satu tahun, karena ngikut orang terus, bosen kan. Ya, saya coba-coba aja. Coba-coba dan akhirnya? Buat usaha sendiri. Dan sekarang, Alhamdulillah, Bang. Lancar. Lancar, ya, Bang, ya. Ini kalau biasa, sehari habis berapa kilo, Bang? Sehari kalau lagi rame, habis 4-5 kilo, Bang. 4-5 kilo. Biasa kalau 1 kilo ini jadi berapa, Bang? Biasanya bisa jadi, Bang, 80 ribu. Tergantung ininya juga, Bang. Ngelayaninya kalau centongannya rata semuanya bisa 80 lah. kan nggak dicetak tekerannya. Cetak ya, dikira-kira. Iya, dikira-kira aja, Bang. Paling ini, kalau ini 1 kilo jadi 80. Iya, 70-80 lah. 70-80. Berarti, Bang, bisa habis sehari? 5 kilo. 5-4 kilo. Iya, 5-4 kilo. Dikaliin aja, Bang, ya. Berarti 1 kilo ini 80 ribu kali 5 lah. Tinggal dihitung aja sendiri, ya, Bang, ya. Iya. Kalau udah jadi ini langsung dijual? Iya, langsung dijual, Bang. Nih, kekentalannya kayak gini aja, jangan terlalu kontrol, jangan juga terlalu encer. Kalau terlalu kontrol, nanti pertama nyetaknya susah, terus teksturnya juga beda. Kalau terlalu encer, nanti terlalu lembek. Kayak gini aja, nih. Oke, ini Bang, sekarang berarti mau dijual, nih? Iya. Ini mau ngapain lagi, nih, Bang? Ini menteganya kita panasin, Bang. Soalnya biar nanti meresapnya sempurna. Jadi harus dipanasi? Iya, kayak gini juga bisa, cuman kurang ngesap, Bang. Rasanya juga jadi beda. Kalau dipanasi, dicairin. Jadi lebih gurih, Bang. Jadi lebih gurih. Apinya harus kecil, Bang. Apinya paling kecil? Iya, nggak terlalu kecil juga sih. Kecil. Kalau gede gimana, Bang? Kalau gede, bukan gosong. Nanti jadi minyak. Kalau jadi minyak, nanti si menteganya nggak bakal terus encer, terus cair. Terus jadi minyak. Jadi jangan setaya cair gitu? Iya. Jangan terlalu panas intinya apinya. Berapa menit, Bang? juga. Ya, ini udah agak banyak tuangin. Jangan ditunggu sampai kayak gini. Sampai abis cair, jangan. Nanti bakal jadi minyak yang bawahnya. Oh. Nih, Bang. Nanti nanti kalau itu manasinya terlalu panas nggak bakal kayak gini bakal terus aja jadi minyak. Ini berarti yang sisa, Bang? Iya, sisa. Nggak nambahin. Nih, udah kayak gini. Dituangin, Bang. panasin lagi. Berarti ini semua biar agak encer begini ke sini masukin. Jadi udah dipanasin kayak gini. Ini kalau nggak terlalu panas nanti balik lagi jadi jadi ngebeku lagi. Kalau kepanasan bakal sampai beberapa hari juga bakal terus aja kayak gini. Jadi minyak. Jadi gimana? Kalau kayak gini lebih boros, Bang. Kalau encer? Iya, kalau encer lebih boros. Cepat abis. Tapi ini kayak encer? Nggak encer ini? Nggak. Ini kalau nanti di diamin 3 jam, 2 jam udah balik lagi. Oh. Udah beku lagi. Ini tadi caranya begitu ya, Bang? Iya, jangan terlalu panas tapi kecil aja. Oh. Iya, Bang. Ini soda kue, Bang. Baking powder. Pengembang. Pengembang, ya Bang? Iya. Salah satu kuncinya juga ada di sini, Bang. Kalau nggak pakai ini nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Iya. Ini untuk tekanan 1 kilo soda kuenya kita kasih sendok teh. 1 sendok teh? Iya. Kalau udah dimasukin kita aduk lagi. Ini kira-kira adonan ini ikut berapa hari, Bang? Ini kalau bagusnya sih sekali pakai eh, sehari pakai cuman kalau nggak habis gitu bisa dibekuin, Bang. Cuman itu juga nggak bakalan kuat lama paling kuatnya jam. Jadi dibekuin gimana tadi, Bang? Dibekuin ini tiba-tiba dimasukin kulkas. Kulkas. Ini berarti yang ini nanti bikinin aja untuk dibagiin. Ini kan ini yang sekilo, ya? Iya, sekilo. Berarti kalau mengcari biasa berapa? Biasa habis 4-5 kilo, Bang. Kalau lagi rame 5 kilo. Itu bisa dapet berapa, Bang? Jadi berapa porsi? 5 kilo, Bang. 5 kilo kalau porsiannya saya kadang beda-beda, kan, Bang? Kan mau dapet uangnya juga tergantung toppingnya, Bang. Kalau misalnya yang belinya keju, misalnya kan harganya 4 ribu. Kalau coklat 3 ribu. Kalau yang belinya banyak keju, dapet duitnya juga lebih banyak lagi, Bang. Karena kan kalau adonannya mau yang keju apa coklat apa keju coklat yang harganya 5 ribu. 5 ribu. Kalau ngasih adonan besar itunya kan sama, Bang. Segitu-gitu juga. Jadi berapa paling, Bang, dari adonan 4 kilo itu? Ya, jadi 5 kilo, ya, buat 5 kilo, lah. Jadi 400 ribu, Bang. 400 ribu? Iya. Maaf, Bang. Dari modal berapa paling kalau segitu, Bang? Kalau dari 400 ribu modalnya kurang lebih 200-250 ribu, lah. Oh, oke, Bang. Ya, lumayan lah, Bang. Lumayan. Daripada kita kalau kerja ngikut orang terus kan bosen, Bang. Gitu-gitu aja. Oh, betul. Kalau sendiri kalau sendiri enak, Bang. Gak ada yang ngatur. Oh, kalau capek ya libur. Diapain dulu, Bang, ini? Ini loyangnya kalau loyang kayak kalau mau buat ini loyangnya harus bersih, Bang. Soalnya kalau ada kotor dikit aja gak bakalan jadi. Gak jadi gimana, Bang? Iya, gak jadi gak jadi gak ngembang. Oh, jadi harus bersih dulu? Iya. Belumnya juga ini udah saya amplas, Bang. Belum dipakai diamplas dulu. Diamplas, terus pakai ini, Bang. Pakai kalau mau lebih bagus lagi, pakai kuning telur. Pakai kuning telur. Di kuning telurnya direbus, diambil kuningnya doang, Bang. Diseningin, Bang. Digini-gini. Kalau ini baru, ini baru beli? Iya. Ini ukuran berapa ini, Bang? Ini kalau gak salah ukurannya yang 14-16, Bang. yang bawahnya ini 14, yang atasnya ini 16. Banyak, Bang. Saya juga beli di online shop. Mau bikin? Iya, mau bikin, Bang. Ini untuk penguruan kompor apinya gimana, Bang? Pertama, besar aja, Bang. Soalnya kan untuk ini, Bang. Panasnya, kuncinya juga ada di panas si loyang ini, Bang. Kalau kepanasan gak jadi. Kalau gak panas juga gak panas jadi. Oh, ini gede untuk manasin aja dulu? Bang, untuk pemula cara ngetes panas wajah loyang panas apa belumnya, gini Bang. Pakai air. Nih, kalau airnya sampai begini, berarti itu udah panas. Langsung airnya udah gimana tadi, Bang? Udah langsung ini, Bang. Kalau di sini, nih. Nih. Langsung hilang. Itu berarti udah panas tandanya. Udah panas, udah siap masa. Kalau saya kan udah biasa, jadi di ini aja. kita tuangin, Bang. Dua centong aja, Bang. Kita ratain. Iya, kita ratain. Ini, Bang. Ini berapa menit, Bang? Ya, satu sampai dua menit, Bang. Apinya nih, gimana tuh? Apinya, Nah, Bang. Kalau udah naik kayak gini, nih. Udah naik. Udah-ada naik yang naik kayak gini. Apinya dikecilin, Bang. Paling kecil atau gimana? Iya, paling kecil aja, nih. Kalau udah kayak gini, Bang. Kita gulain, Bang. Pake gula. Oh, pake gula lagi? Iya. Ini, Bang. Kita gulain. Kita diamin sebentar. Terus kita tutup, Bang. Tunggu matang. Ini, Bang. Tunggu lagi. Carangkatnya kayak gini, Bang. Dari pinggir dulu. Kita puter. Kita taruh disini. Gula ini sampe kata. Biar tambah bani, Bang. Iya. Kayak yang jualan. Iya. Udah matang, ya? Matang, Bang. Wah, garing tuh, Bang. Iya, garing, Bang. Tandanya matang kayak gini, Bang. Ininya udah rata, nih. Udah nggak ada terigu yang basah. Ininya udah warna coklat. Sempurna, ini? Iya, sempurna, ini. Termasuk adonan. Super, lah. Super. Ini, Bang. Kita pakein mentega dulu. Pertamanya? Iya. Karena kalau nunggu dingin kan lama. Ini juga bisa dipake. Ini namaannya martabak apa, Bang? Ini namaannya martabak bangka mini, Bang. Bangka, cuman versinya mini. Versi mini? Iya. Kalau martabak mini, Bang. Ini mini juga. Buat ini. Ini buat ini kan. Buat harga SD. Harga anak-anak. Oh, jadi terjangkau anak-anak, Bang. Oh, ini martabak bangka. Versi mini? Iya. Aduh, kreatif. Terus kita potong, Bang. Potong dulu. Iya. Rasanya campur, Bang. Kalau ini berapa harganya, nih? Oh, iya. Harganya, ya. Kalau harganya satu rasa, 3.000, Bang. Kecuali keju. Kalau keju, 4.000. Oh, ini toppingnya, nih? Iya, ini ada topping Oreo, Bang. Ini ada coklat. Ini ada kacang coklat. Ini ada kacang. Nah, ini keju, Bang. Ini kismis. Ini sunade. Ini coko chip. Coko chip? Iya. Ini apa, nih, dua? Ini strawberry sama nanas. Oh, banyak banget, ya? Biasanya ada pisang sama ketan, Bang. Cuman, kebetulan, pisangnya belum matang, Bang. 1.000? Iya, ini yang keju, nih, Bang. 3.000 pakai keju? Kalau yang keju, 4.000, Bang. 4.000? Iya. Oh, yang 3.000 dulu, Bang. Gimana, tuh? Kalau 3.000? 3.000, nih, Bang. Rasa coklat. Berapa rasa kalau 3.000? 3.000 saya rasa, Bang. Kecuali kacang coklat, 3.000. Kalau yang lainnya, nambah rasa, nambah 1.000, Bang. Misalnya pengen Oreo coklat, jadi nambah 4.000, Bang. Nambah 1.000. Kalau untuk 3.000, satu rasa? Iya, satu rasa. Berarti kalau nambah semua rasa, ini satu rasa 1.000. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Kecuali keju. Kecuali kejunya mahal, Bang. Ini 3.000 juga? Iya, 3.000. Ini kalau misalnya 5.000, Bang. Yang 5.000 keju coklat? Keju coklat. Ini yang 5.000 kayak gini, Bang. Spesial ada gak, spesial? Spesial ada, Bang. Kalau rasanya, gimana yang request aja, Bang. Bisa. Mau semua rasa juga bisa. Ya tadi, itu dia tadi. Nambah rasa, nambah 1.000, Bang. Nanti boleh saya bikinin semua rasa, Bang? Boleh, Bang. Ini buat yang 5.000 nih, Bang. Ini buat contoh dulu, ya? Iya. Keju coklat. Ini gak apa-apa resepnya dibagiin. Ya, Bang. Gak apa-apa. Biar nambah-nambah pahala, Bang. Yang pengen usaha bisa ikutan, Bang. Ini pakai susu, Bang. Pakai susu lagi. Udah pakai gula. Gulanya udah-udah keluar tali. Adonannya pakai gula. Lagi pemanggangnya pakai gula. Ini lanjut pakai susu, Bang. Pokoknya manis, Bang. Mantap. Kita balikin, Bang. Ini, Bang. 3.000 martabak bangka, Bang. 3.000 martabak bangka, ya? Ini di atasnya kita kasih ini lagi, Bang. Biar apa tuh? Biar makin gurih, Bang. Makin gurih? Nih, ini yang tandanya ini si loyangnya kurang panas, Bang. Warnanya kan beda. Yang ini coklat, yang ini putih. Itu berarti bedanya di loyangnya, Bang. Yang kurang panas. Kita potong. Potong tiga aja, Bang. Soalnya kan kecil ini. Mika yang tadi. Kita tutup, Bang. Ini yang 5.000 ya? Ada kenyu. Iya, kenyu coklat. Ini, Bang. Ini yang 3.000. Ini yang 3.000. Rasa coklat. Itu, Bang. Adonannya, Bang. Lembut, Bang. Oh, lembut banget, ya? Iya. Iya, kan kuncinya ada di yang tadi, yang ngaduknya. Makin bagus ngaduknya, makin bagus hasilnya. Hasilnya. Empuk banget kelihatannya, ya? Empuk, Bang. Tuh, Bang. Kan ini resepnya, resep bangka juga, Bang. Iya, Bang. Sudah jadi, tuh. Jadi, ini, ya, Bang. Ini, Bang, udah jualan berapa lama? Saya baru jualan, baru 3 bulan. Mau jalan 4 bulan, Bang. Jalan 4 bulan? Alhamdulillah, Bang. Udah bisa beli motor, Bang. Motor? Iya, Bang. Ini motornya, Bang. Oh. Walaupun motor bekas, Bang. Oh, ini hasil ini? Iya. Bekas juga gak apa-apa, Bang. Yang penting hasil sendiri. Wih, motor apaan itu, Bang? Itu, M.E. King, Bang. Sengkuni, Bang. Sengkuni. Ada ya hasil ini, Bang, ya? Iya, Bang. Wah, hebat, Bang. Hasil ini, hasil nabung-nabung, Bang. Oh, rajin nabung, Bang, ya? Iya. Nabung sambil jualan, Bang. Bujang sukses, nih, berarti, nih? Ya, amin, Bang. Oh. Bang, berarti gak apa-apa, ya? Ini nanti dibikinin aja, yang tadi. Iya, Bang. Jadi, ini, emang, nih, untuk... Kedepannya gimana, nih, untuk diusahin? Ya, moga-moga bisa makin lancar, Bang. Bisa buka di punya tempat, Bang, sih, pengennya. Buka cabak. Iya, Bang. Kalau ini di depan rumah aja, berarti, ya? Iya, ini kan masih di depan rumah, Bang. Rencannya sih, rencannya pengen punya buka usaha di tempat yang kayak pasar, gitu, Bang. Mudah-mudahan, Bang, dapet tempat yang lebih rame lagi, bisa buka cabang, gitu, Bang. Iya, iya. Amin, Bang. Pesan-pesannya untuk teman-teman disana gimana, Bang? Buat anak muda, jangan gedein gengsi, Bang. Yang intinya, usaha sama apa aja, Bang. Mau jualan, mau kerja, yang penting halal, Bang. Yang penting, nggak ngerepotin orang tua. Syukur-syukur bisa bantu, Bang. Oh, hebat. Berarti untuk lokasi jualan di mana, di mana? Ini kebetulan saya di depan rumah, Bang. Ini lokasinya ada di Kampung Karya Mekar, Bang. Desa Sukamekar, di Kecamatan Soekanagara, Kebupaten Cianjur, Bang. Masih di kampung, Bang. Oh, berarti memang usaha di kampung, tapi menghasilkan, ya? Jadi, dapat jualan. Usaha jangan jauh-jauh, Bang. Yang penting sama, Bang, hasilnya. Jangan jauh-jauh, tapi yang penting cuanya dekat. Ya, dibikin aja, Bang, ya. Ya, ya, Bang. Makasih banyak, nih, atas resepnya, nih. Ya, Bang, sama-sama, Bang. Semoga bermanfaat, Bang. Ya, amin. Ini berarti, ini, tadi kan saya bayarin, ya? Ya. Itu bagiin aja. Ini duitnya, Bang, ya? Ya, ya, Bang. Oke, Bang, ya? Oke, ya, 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 ya. Terima kasih.